Intro Saudara Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur Pertemuan digelar untuk membahas kasus pemecatan Ibda Rudisoik Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman di gedung DPR RI Jakarta Di hadapan anggota Komisi 3, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahisil Tonga menjelaskan Alasan pemecatan Ibda Rudisoik dari anggota polisi Ibda Rudisoik terbukti tidak profesional dalam bertugas lantaran kedapatan sedang berkaraoke Saat jam kerja bersama rekan kerjanya Karaoke pada jam dinas maka propam melaksanakan tindakan OTT Dan ditemukan 4 anggota polisi Satu bernama Yohane Soehardi Kasat Reskrim Poresta Kupang Kemudian yang kedua Ibda Rudisoik yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K-Urbin Ops Reserse Poresta Kupang Dan dua polwan yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jin Terima kasih telah menonton! Terima kasih.